Wow memang dari kecil dia sudah berkesenian coy Udah terlalu dalam dengan musik Yo 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 Selamat datang di channel ini Dan terima kasih sudah klik video ini Tapi harus di subscribe juga dong Subscribe itu gratis loh Gratis Alias free Alias gak bayar Gak bayar Asik Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Indorie Oke sekali-sekali kita reaction video yang bukan lagu-lagu ya Ini ada video suggestion dari subscriber channel ini Kemarin dia mensuggest video ini ya Ini adalah kisah hidupnya Azlan bro Tentang hidupnya dan tentang keluarganya Dia ceritakan semua di video ini Jadi aku juga penasaran melihat Seperti apa sih kisah hidupnya Azlan and the typewriter ini ya Biasanya rockstar itu penuh dengan Kisah hidup yang bagus-bagus Yang unik-unik Yang bisa jadi pelajaran Yang bisa jadi inspirasi kita ya So mari kita lihat aja ya Seperti apa kisah hidupnya Azlan ini Dan Kisah hidup Azlan and the typewriter episode 1 Oh Banyak episode Hai semua saya Azlan and the typewriter Nama saya Nur Azlan Ben Rosli Nur Azlan disitu Saya tahun 1982 Oh 82 So Sebenarnya Saya dibesarkan Dengan family Family Bukan family saya sendiri Masa kecil-kecil dulu Bukan family dia Jadi Pasal tu bila saya check balik Suatu anak nombor mak lain Tapi mak family saya lain kan Jadi saya pun Saya ni orangnya hidup masa kecil Happy go lucky Memang tak ada masalah apa pun So yang saya tahu Saya Family saya Saya kan family saya je Jadi Bila makin membesar Makin saya kenal Apa itu masalah Saya pun tak cahit Siapa diri saya ni kan Ya Dah masa tu M&M Music Sekitar tahun 90-an Masukkan M&M Barat Tak banyak setahun Masa tu yang ada ni Vanang Metallica Adalah few Sebabnya Kita nak Kita nak tengok music Bukan macam zaman sekarang Korang beli Youtube je Eh Eh Bukan youtube Tak cek Tapi zaman kita nak kena Beli Keset So Agak susah lah Sebabnya Duit Masa tu memang Nak kata ada duit pun Kalau nak pinta abah duit This cassette M&M Tak dapat lah Tak dapat So Saya Bila saya membesar Dengan keluarga Yang bukan Dalam kaya saya Tapi Itulah keluarga saya Sehingga sekarang Sampai mati pun Terpengar saya Oh Dia Anang kad Anang kad So saya nilaikan Di perlilis Tapi M&M Dah saya jumpa semuanya Dia tak pernah nyari maknya Batin bro Aslinya Habis tadi Kita masih sekolah lah Sekolah saya ni Kata belajar tu Tak pandai So far okay dia Boleh lah Tak boleh lah Tinggal langsung Pelajaran Tapi memang Saya ni rutin Hari-hari tu memang Balik sekolah Gitar dulu Baru buku Itu tak tentu Bila Gitar dulu So bingat Saya kat muzik tu Memang terlalu Jalau Terlalu jalau Saya masih berusia Tekatan 2 Masa tu saya duk Pokreng Dalam bil Tekatan 2 Kebetulan Gitaris Kumpulan Spoon Duduk Orang Mariah Oh So kat situ juga Kita Dia dah start Minta lagu Saya sebenarnya Masa saya faham tu Tapi Yelah saya tak tahu Apa tu Indrasi muzik kan Kita buat je lah Tak dapat apa pun Bukan ada orang lain Tapi kita tak kisah pun So Saya ambil tu Sebagai pengajaran Masa waktu sekolah juga Saya ni aktif Dengan Aktiviti Aktiviti seni Sekolah Oh memang dari Kecil dia sudah berkesanian Kecil dia sudah terlalu dalam Dengan musik So Memang Kecil kelas yang mana Saya rasa saya Kecil kelas yang paling Paling Tak terkait Soal Pengawas tak? Soal apa? Sekolah yang berarti Pengawas ke dia? Oh tak perlu lah Kecil kelas je? Tidak Sebab kelas saya Sekolah saya Sama tu Mungkin sebabkan Cikgu-Cikgu semua pun Kecil dah tak rakyat nak Menghadapi kita orang ni Kita boleh bawa ke sekolah Sekolah kita Ambil aja lah Saya lah Asalnya saya berlaikkan Lepas tu saya minta Pukar ke Kelas sastra Sebagai saya Lepas Jadi bila Sastra Okey lah Saya punya SPM Tak teruk Lepas Dan saya sambung belajar Bila saya sambung belajar Arwah mak saya dah sakit Ini mak yang Maksudnya Maksudnya Mak saya ni Arwah mak dia melalui Sakit Kecil manis So Tahun 97 Sekarang ni Dia dah start Sampai 2400 Kecil Kecil manis Tak pasti Tak patinya So Dalam masa tu Kita orang ni Family saya Saya ada adik Seorang je Saya lah Mak Adik saya Ini Ini macam Macam Dia lah Dia pun tak tahu Macam Disusun oleh Tuhan tu Kan Jadi dia macam tu Kita punya angin ni tak ngeram Daripada kecil Sampai besar ni Barulah dia Okey Dah okey Dah tak ngeram Dah So Masih sakit Saya nampak Kata tu Semuanya Saya nampak Dunia ni Bukanlah Semudah Drama TV Yang mana Semuanya Indah Ada tu Ada benda yang Orang tak lalu Bisa dah luah Jadi Bila sampai Bila Cerita pasal Roma Bila lagu Mie Anggul Hussain Di Mie Anggul Hussain Yang dia cek Maksudnya ada lagi Masa tu Awal-awal Mie Anggul Hussain Saya rasa Maksudnya 2006 Maksudnya Itu Last 2006 2006 Halus si nasi 2006 Dia ada play play dekat Express FM Express FM So Yang best ni Maksudnya Takpelah Bagi tau saya Saya ni yang nak Anggul Hussain Bagi kecil Sampai ni Nanggul Hussain Sayang eh Tak pernah Dikasih tau ya Maksudnya dah jadi penyanyi Baru tak tu Tak Saya tau kan Apabila Maksudnya dah meninggal Saya sendiri pergi JPM Saya pergi panjat Box Orang nak Tanya Nombor Mak yang betul Di dalam tu Saya tanya JPM Dan Nombor Bila tu lagi Maksudnya Yang ni ada lagi Suka ada lagi Tak pandai kotor tinggi Masih ada Masih tu lah Bermuda dia Saya punya Saya punya Jerni Saya dependen Semuanya kat situ lah Saya dengan mak saya ni Memang close Memang dapat lah Kita orang Menyakat Pergurau Bergaduh Semua Dia tu lah Macam member lah Maknanya Awal mak meninggal Kalau tahu Jadi anak Bapa ada tahun Saya dah rasa Benda tu Semasa FB Lari Tapi saya Saya pun tak pernah Tanya Sebab Mungkin Saya jaga hati Tepat Saya jaga Hati Hati Maknya Ya 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 Dia jaga Hati Mak Angkatnya Juga Coy Bila Dah habis Pun lah Saya Sambung Study Diploma Teknologi Management Teknologi Ini Kokos Ini Mungkin dah tak ada Dekat CCE Center Concerning Relogation So Kat situ Sebenarnya Polis tu Tak bahal juga Tapi Sebabkan Abang si memang Nak saya Study Dia nak Hantar Sementara Muzik Tapi saya Sebabnya Saya rasa Saya tak Bebas Bila saya Cumpul Muzik So Anganemen Muzik Rock Dia lah Sama tu Memang tak ada Hit hop ada Saya Dengar 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 Sampai Ganti Demar Lagu-lagu Lengkau Peluang Lengkau Dengar Dengar Macam Band Radio Balik ke Jalanan Naik Tunggu Jawa JPN Tunggu Selepas Mak Meningang Baru Pergi End Kemudian Jumpanya Lepas Pagi tu Saya Semasa Itu Cerita-cerita Sebelum Sampai Itu Saya Masa tu Saya tak Kerja lama Sebab Masa tu Dah Kerja Potong Lama Saya tak Kerja Dan Masa tu Duit Marah Saya dah habis Bayar dah Duit Marah Yang dapat Masa tu Saya Bagi Semua Dekat Rahmat Itu Kos Potong Jadi Saya Masa Belajar Agak Struggle Sebabnya Kita dapat Duit tu Seminggu Dan RM50 Macam ni RM50 Makan Ya Semasa tu Saya Start Bajar Mungkin Tuan tu Bagi Satu Jalan Yang Betul-betul Nak Faham Apa Sebab Saya Berikutkan Sobatan Kalau Kan Jadi Lepas tu Asal Belajar Kat situ Lepas Tajar Dia semua Tajar Afal Dalam satu Tempat Belajar Yang sama Semua Kita Study Sama-sama Study Sampai Habis Study Dah tak Tuan Apa Okey Kita Tak Tuan Apa Dalam Hati Saya Nge-band Kita Tanya-tanya Lagi Yang Nama Mak Kandung Kita Tanya lagi Sampai Satu tahap Siap Masih episode pertama Masih ada sambungan Ternyata Ini kisah hidupnya Menarik juga Untuk kita dengar Untuk kita lihat Ternyata dia Dia asuh oleh Ibu angkat Bukan Kandungnya Ternyata Tapi kita lihat Ceritanya lanjutan Dari episode kedua Mantap juga Ini ceritanya Siap Dan Untuk video kalian Cukup sampai disini Sampai ketemu lagi Terima kasih Untuk teman-teman Yang sudah menonton Video ini Terima kasih Untuk teman-teman Yang sudah subscribe Sampai ketemu channel ini Dan akhir kata Peace Love Inspektor Indonesia Ciao